Sosok Yuran Fernandes, benteng pertahanan PSM Makassar di musim 2022-2023 ini disebut-sebut sebagai salah satu pembelian terbaik dari skuad Joko Eja. Meski belum genap semusim berseragam PSM Makassar, namun Yuran Fernandes diakini akan mendapat perpanjangan kontrak. Manajemen PSM Makassar diakini sudah mewanti-wanti untuk memagari Yuran Fernandes dari keburuan klub lain termasuk sesama peserta Liga 1 Indonesia. PSM Makassar memang kerap mendatangkan pemain asing untuk posisi back tengah atau stopper. Sejak era Liga 1 2017, PSM Makassar beberapa kali mendatangkan back asing yang tergolong cukup tangguh. Mereka diantaranya Stephen Paul, pemain asal Perancis, dan Aaron Evans, pemain asal Australia. Kedua pemain ini menjadi idola saat masih berseragam PSM Makassar, namun Yuran Fernandes dinilai memiliki kelebihan dari Stephen Paul dan Aaron Evans. Pengamat sepak bola Samsudin Umar mengatakan bahwa sepatutnya pemain seperti Yuran Fernandes disodorkan kontrak panjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!